Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial cara bongkar casing HP LaserJet saya bikin tutorial ini karena kemarin ada servisan printer HP LaserJet yang kuncian-kuncian casingnya patah semua hampir semua patah ya mungkin bukanya dibaksa atau kurang tahu cara bukanya makanya saya bikin video ini semoga bermanfaat buat yang baru belajar memperbaiki printer HP LaserJet oke kita mulai kita keluarkan dulu tunernya tunernya ya terus yang pertama yang perlu dilepas adalah casing depannya casing depannya memakai obeng min ini ada penutupnya ya ini ada penutupnya sini ini ditongkel oke kalau ya terlalu besar pakai open yang main yang kecil sehingga bisa masuk seperti ini ini juga yang sebelah sini juga setelah itu baru bisa diambil ini ya baru bisa diambil oke ini tadi saya salah pegangin pegangin jarunya ya di pegang sebelah sini ya ya kembalikan lagi oke setelah diambil yang depan tadi terus kita lepaskan yang ini ya yang ini caranya diambil judul ini ini juga diambil sepertinya yang sebelah sini oke oke ini ya jongkel keluar aja tahan ya terus ini ini ada kuncian ya tadi pas dicongkel di belakang tadi tahan nah tahan pakai jari pakai apa ya terus ini di lepaskan oke nah itu baru bawahnya bawahnya biasanya ada segitiga ini ya ini tempat kunciannya atau jongkel nah ini ini dilepaskan ke depan ya seperti ini nah ini 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 kemarin ada serbusan ini patah ini patah ini patah banyak yang patah terus ini juga ada yang patah emang ya yang yang ini juga ya tahan 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 terus ini dicongkel sedikit oke baru bawahnya ada cari segitiganya nah ini ada segitiganya jongkel pelan setelah itu ini di ambil skrotnya diambil dulu nah satu itu ini bawah nah ini yang sebelah sini ini di juga ini ini oke terlaku baru lepas sini ini dicongkal ini ya ya biasanya ada juga yang model ada kunciannya ada ringnya kalau ada kunciannya ada ringnya jangan sampai hilang kalau ini modelnya nggak ada kunciannya nggak ada ringnya tinggal dicolong pelan tapi didorong kudiannya pakai kuku ya Nah itu ini baru bisa diambil ya di lepas dulu baru bisa diambil ya yang tadi dilepas dulu nih lepaskan printer laserjet ini biasanya rusak yang sedang bela ya mesin ini biasanya sensor ini sensor ini lepas hingga paper jam kotor kena sarang laba-laba gini bisa bermasalah juga ada juga yang ini sensornya lepas ya karena paper jam kertasnya sobek disini pas atau yang ini juga bisa sering terjadi lepas bisa juga press press rollnya ini press rollnya yang hitam hitam roll warna hitam ini rusak berkerut ataupun sobek lain itu juga di dalam sini ada film filmnya juga pernah bisa mengalami kerusakan jadi pas sebelah sini segerjakan dengan scanner unit ini ada yang mengalami pernah mengalami rusak tapi jarang yang sering juga tapi jarang ya itu sini namanya selenoid itu sering juga mengalami kerusakan untuk yang lainnya secara umum jarang rusak ya oke kita rakit kembali jadi seperti itu cara membuka casing printernya tinggal mencari kerusakannya apa ini jadi tutorial ini bukan membahas masalah kerusakan tapi cara membuka casing printer HP laserjet oke kita lanjut cara masangnya masang ya ya ini ini dimasukkan ke sini dulu kuncian nah ini ini masukkan sini sama sini ya terlalu dulu sambil ini dimasukkan ke sini begitu pun yang sebelah kiri termasukkan kunciannya nah ini jangan lupa dimasukkan ke sini tekan ini sudah sudah nah selanjutnya nah selanjutnya kita eh tutup casingnya ini kita pasal dengan cara ini masukkan dulu ke atas seperti ini 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 oke setelah itu itu depan nah kalau sudah ya sekrup kita sekrup 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 yang bawah oke oke sudah oke sudah oke sudah oh iya ada beberapa printer HP laserjet disini ada sekrupnya jadi ketika membuka dibuka sekrupnya dulu ya ada beberapa yang kanan kiri ada sekrupnya kalau ini kan kuncian ada beberapa yang kuncian plus sekrup oke setelah itu kita pasang casing kanan kiri oke secara masang ya dari depan dulu seperti ini dimasukkan dari depan dulu baru ke belakang ya tekan ya nah itu kiri juga dari depan dulu kita masuk tak kita masuk ke korang nah ya ya itu baru masang yang ini casing depannya dari atas dulu kita atas dulu masukkan ini baru didorong nah ini kurang pas ini kurang pas kita ulang lagi karena kunciannya belum masuk cepat nah itu belum masuk kunciannya kita masukkan dulu baru didorong ntar jadi ini ini dimasukkan dulu baru didorong ke bawah ya ini tadi ya masukkan dulu dua hai 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 clone nah sudah tinggal rapiin biar rapat selesai kita setrup bagian belakang jadi seperti itu caranya semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar menjadi teknisi printer atau belajar memperbaiki printer semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya sedangkan cara mengganti film press roll atau yang lainnya video sudah ada di beberapa tahun yang lalu di channel saya ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati